Saudara pemulihan trauma anak korban bencana Gunung Marapi dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Anak-anak diberikan beragam pola permainan agar dapat melupakan trauma akibat bencana yang terjadi. Tawa dan keceriaan anak-anak terlihat di salah satu kosko pengusian di Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar pada 10 pagi. Anak-anak ini larut dalam beragam pola permainan yang dibuat oleh psikolog dari Manus Polri dan juga Polda Sumatera Barat. Tidak hanya di Sungai Jambu, trauma healing secara estafet juga dilakukan di beberapa titik pengusian lain di Kabupaten Agam. Tim juga memberikan pendampingan secara berkala melalui kunjungan ke rumah korban. Secara spesifik khususnya kepada anak-anak kita ya, semoga akan memberikan suatu nuansa bahagia, menguatkan kesehatan mental dia setelah melihat satu minggu ini kejadian bencana yang mereka mungkin juga lihat langsung atau merasa terdampak langsung karena juga keluarganya juga diantaranya ada yang terdampak oleh bencana tersebut. Jadi waktu yang singkat ini kita berikan agar kembali pulih harapan kita.